Intro Shalom dan salam sejahtera kepada para pemirsa dimanapun anda berada Kita sangat bersuka cita boleh menikmati pelajaran sekolah sabat 10 menit Yang pada pekan ini berjudul pendata layanan setelah Eden Dari ketinggian gedung di Krasuna Said Jakarta Saya akan memulainya dengan membaca etafalan yang pada pekan ini tertulis dalam 1 Thessalonica 2 ayat yang keempat Dikatakan demikian Sebaliknya karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami Karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia Melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita Konteks pelajaran pekan ini mengarah kepada penata layanan atau pribadi yang dipercayakan Setelah Eden, setelah Adam dan Hawa Dan Rasul Paulus mengatakan Bahwa kami menjadi penata layanan bukan menyukakan hati manusia Tapi menyukakan hati Allah Oh kenapa sampai demikian? Saya akan baca satu paragraf-paragraf ketiga bagian B dalam pelajaran Sabat Petang Dikatakan demikian Ketika kita menjadi penata layanan Allah Fokus kita pada dunia dan nilai-nilai materialistiknya berubah Fokus kepada pencipta dan misinya Sebagaimana dengan Adam dan Hawa Allah mempercayakan kepada kita tanggung jawab untuk melayani yang asalnya dari ilahi Dengan jelas dikatakan ada tanggung jawab besar yang Allah berikan kepada kita untuk menjadi penata layanan yang setia Itu sebabnya dalam pelajaran hari minggu dilanjutkan dengan apa arti penata layanan Dalam konteks perjalanan lama penata layanan itu berasal dari ungkapan mengenai seseorang yang bertugas di rumah Yang bertanggung jawab mengatur sebuah rumah Itulah penata layanan Yang artinya Yesus pun atau Allah pun mau agar kita mau mengurus Apa yang Allah percayakan kepada kita dalam rumah tangga dan harta dan talenta yang Tuhannya punya Melakukan apa yang Tuhannya minta Dalam konteks ini Tuhan kita siapa saudara? Yesus Kristus Tuhan kita Allah di surga Dan sebagai penata layanan ada beberapa karakteristik Yang pertama adalah ketika seorang dipilih menjadi penata layanan Maka dia dipilih karena kemampuan pribadinya Dan dia menerima dengan rasa hormat kepercayaan pemilik atau Tuhannya kepadanya Karakteristik yang kedua adalah penata layanan tahu bahwa apa yang telah dipercayakan kepada mereka adalah milik Tuhan mereka Artinya dia tahu itu bukan miliknya Tapi milik Tuhan yang harus dijaga, diolah, dan di-manage Dan penata layanan juga memahami kedudukan mereka Sehingga pada bagian ketiga Ketika penata layanan mengambil Untuk mereka keuntungan pribadi Untuk mereka gunakan sendiri Apa yang telah dipercayakan kepada mereka Hubungan kepercayaan antara pemilik dengan penata layanan Akan rusak Sebabnya penata layanan tersebut akan dipecat Nah hal tersebut menggambarkan antara Allah dengan kita semua Kenapa? Karena Allah telah mempercayakan kepada kita Dan kita mengatakan menerima tanggung jawab sebagai seorang penata layanan Saya bacakan kutipan paragraf ke Tiga hari minggu dikatakan demikian Seorang penata layanan Mempersamakan dirinya dengan tuannya Dia menerima tanggung jawab seorang penata layanan Dan dia harus bertindak menggantikan tuannya Melakukan sebagaimana tuannya lakukan ketika ia memimpin Dengan kata lain Ketika dia dipercayakan Maka apa yang tuannya biasa lakukan Dia bertanggung jawab untuk hal tersebut Dan dengan demikian Dia adalah penata layanan yang tuannya percayakan Dan kemudian Dan kemudian pada hari Senin Dikatakan apa? Dalam perjitian baru Kata penata layanan Muncul Tiga kali Adalah Epitropos Dan kalimat Oikonomos itu Sepuluh kali Keduanya menggambarkan hal yang sama itu Tanggung jawab Mengelola Atau yang dipercayakan Artinya Penata layanan didivisikan sebagai apa? Sebagai tugas khusus yang pribadi-pribadi harus jalankan Lalu Apa yang perjitian baru tekankan? Pelajaran hari Senin mengatakan Paragraf ketiga bagian akhir dikatakan Penata layanan yang bijaksana akan bersedia Baik katakan Yesus Di masa mendatang Melebihi di sini Dan sekarang Artinya tugas penata layanan harus bersedia Untuk bertanggung jawab Akan kedatangan Yesus Artinya kita harus membuka hati kita Membuka pikiran kita Agar kita dimampukan untuk melayaninya Untuk mengelola tanggung jawab yang diberikan kepada kita Bahkan dalam Lukas 12 ayat 35-48 Paragraf ke-5 mengatakan Yesus juga menggunakan istilah penata layanan secara metamorfosis Dia berbicara tentang penata layanan bijaksana yang siap untuk ketatangan anak manusia Dan menggambarkan penata layanan yang tidak setia sebagai seorang yang telah berhenti mengurus Karena Tuhannya telah menunda kedatangannya Penata layanan yang tidak setia telah berubah menjadi seorang yang kejam Dan telah menjadi kasar kepada orang-orang di sekelilingnya Ini gambaran kita manusia Ketika Tuhan mempercayakan kadang-kadang kita berubah menjadi apa? Kasar Sehingga Allah mengatakan Bahwa setiap orang yang menjadi penata layannya adalah mempunyai tugas khusus Itu dikuatkan pelajaran hari selasih mengatakan penata layan rahasia Allah Contoh Ketika Jofar orang nama berkata kepada Ayub Dapatkah engkau memahami hakikat Allah Menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Kata rahasia berarti Membingungkan Tidak jelas, tidak diketahui Tidak dapat diterangkan Namun kita harus ketahui bahwa itu rahasia Allah yang harus dilakukan Dengan kata lain Ketika Allah ingin kita sebagai penata layan Melestarikan, mengajar, melindungi, merawat kebenaran ilahi Dan membuat apa yang telah Allah telah lakukan Perintahkan kepada kita Maka kita harus mempunyai tanggung jawab Dengan suatu pengharapan Akan rencana keselamatan yang sudah dibentuknya menjadi bahagian kita Dan kita melanjutkan Dan kita melanjutkan apa yang Allah terencanakan bagi kita Sehingga kebenaran kebenaran rohani menjadi bahagian kita Hal itu dibahas pada hari Rabu Dikatakan demikian Paragraf pertama Ketika kita berpikir tentang penata layanan Kita berpikir tentang yang berwujud dan memang demikian Tetapi sekarang Kita telah lihat penata layanan melampui kita Seperti harta berwujud Pemberian yang tidak berwujud juga berasal dari Allah Artinya Allah membuat kita menjadi apa Pribadi yang harus menyampaikan kebenaran rohani Kenapa Saudara-saudaraku Karena penebusan adalah milik kita Hanya karena Yesus sebagai Juru selamat kita Yesus membayar harga yang lebih tinggi Yesus telah melepaskan kita dari apa Dari jerat dosa Dan oleh darahnya Kita ditebus Dan kita mendapatkan pengampunan dosa Dan tugas kita sekarang adalah Allah mau agar saya menjadi penata layanan yang setia Bagaimana caranya Saudara? Caranya adalah Bertanggung jawab Ketika kita diberikan tugas Itu sebabnya hari Kamis dan Jumat dikatakan Tanggung jawab kita sebagai penata layanan Saya akan bacakan paragraf pertama dikatakan demikian Penata layanan bijaksana dijelaskan oleh kesedihan mereka Untuk menerima dan melaksanakan prinsip moral Dari tanggung jawab pribadi Kesedihan untuk menerima tanggung jawab pribadi Ini adalah sifat kunci yang tidak bisa diabaikan Ketika kita menjelaskan Apa itu penata layanan Karena penata layanan haruslah tulus hati Dalam memiliki kepentingan terbaik Dari pemilik Allah Artinya Allah rindu untuk membawa manusia Kedalam hubungannya Langsung dengan dirinya sendiri Allah rindu agar semua urusannya Dengan manusia Dan ketika manusia melakukannya Maka ada tanggung jawab pribadi Itu komitmen pribadi Untuk menjadi pribadi bertanggung jawab Dalam melaksanakan apa? Melaksanakan tanggung jawabnya Bahkan dikatakan dalam paragraf ketiga Hari Kamis dikatakan Ketika kita menjadi penata layanan Kita tidak akan memindahkan tanggung jawab kita Kepada orang lain Atau kepada organisasi Tanggung jawab pribadi kita adalah Kepada Allah Dan akan tercemin dalam semua interaksi kita Dengan orang-orang di sekitar kita Saudara-saudara aku, saudara lihat Tanggung jawab pribadi kita adalah apa? Hanya urusan dengan Allah Dan tidak boleh kita alihkan kepada Orang lain maupun organisasi Dengan kata lain Allah bermaksud Ketika saya dipercayakan Maka saya harus bertanggung jawab Saya harus berjerahkan diri kepada Tuhan Sehingga Ketika saya bertanggung jawab Maka apapun yang Tuhan telah serahkan Setelah Eden Akan saya bisa laksanakan Dan saya akan bisa tanggung jawabkan Dan satu bisnis yang terbesar adalah Ketika Yesus berkorban Mati untuk kita Maka saya bisa melaksanakannya Dan menjadi pelantaran yang setia Dan bertanggung jawab Dan nama Tuhan dimuliakan Tuhan berkati kita Amen Kita berdoa Bapak di sorga Terima kasih Tuhan Karena berkatmu Jadikan kami pelantaran yang bertanggung jawab Dan biarkan kami menjadi pribadi Yang dekat dengan Yesus Berkati hambamu Berkati Bapak Bisa di rumah Demikian juga para sahabat kami di tempat ini Terpuji nama Tuhan Dan berdoa Amen Terima kasih